Halo semuanya, selamat pagi dari minggu ini, walaupun hari minggu tetap jangan malas-malasan ya Jendela kamar harus dibuka biar hawa pada pagi hari masuk ke kamar, pokoknya bangun di pagi hari itu seger banget loh Tidak lupa beres-beres kamar juga, soalnya penting banget apalagi aku yang tidak suka kamar yang berantakan Nah, kalau rapi kan enak buat jadi tempat santai Walau hari minggu, harus tetap mandi ya, biar badan segar dan lebihnya ngeberaktifitas Harus tetap produktif ya di hari minggu Sekarang udah jam 3 sore Karena hari ini hari minggu, aku gak punya jadwal kuliah atau hal spesial lainnya yang harus aku lakuin Pokoknya di rumah aja gitu libur Nah, terus ngapain aja sih waktu aku lagi libur di rumah Kalau kalian libur di rumah pasti dong ngelakuin hal yang kalian suka atau hobi gitu kan Nah, kebetulan hobi aku itu membaca buku, lebih tepatnya buku novel Contohnya, share list Sherlock Holmes yang belum aku baca sama sekali Padahal udah aku beli dari jauh-jauh hari Tapi padang aku juga suka nulis cerita gitu Tulis-nulis narasi cerita Kemudian punya ide untuk membuat novel sendiri Tapi, dia cuma wacana Karena aku masih takut untuk mempublis cerita aku sendiri Pokoknya cuma iseng gitu nulis cerita Oh ya, kalau ditanya soal genre Aku hampir suka semua genre dari novel sih Contohnya horror, roman se-remaja sama thriller Walaupun gak terlalu lah soal thriller Soalnya, kadang terlalu cerita terlalu sadis gitu Oh ya, soal membaca novel Kalian tau gak soal alternative universe yang lagi ramai di twitter? Nah, contohnya tuh kayak gini Alternative universe atau yang biasa disebut AU Itu adalah sebuah genre dari fanfic atau fiksi penggemar Awalnya, AU ada banyak di pelaman blogspot Atau di aplikasi membaca Contohnya wetpad Bedanya AU di twitter dan di wetpad itu Kalau di twitter isinya Isi ceritanya lebih banyak menggunakan fact chat gitu Jadi isinya lebih banyak obrol di laman chat Daripada teks narasi Contohnya tuh kayak gini Tampilannya juga lebih menarik Pembaca juga jadi gak jenuh Cuman baca narasi doang kayak di wetpad Aku juga sebenarnya lagi proses menulis AU di twitter Tapi belum sempat di publish Karena emang kendala kuliah Jadi sibuk kuliah terus Tapi emang aku suka sih bikin AU pendek gitu Karena emang buat hiburan semata bagi aku Seperti sekarang di depan aku Udah ada notebook Tidak lupa juga aplikasi pendukung Untuk membuat AU Contohnya Kalau punya aku cuman ini aja sih Jadi Mari kita mulai Fokus menangkai materi Oh iya Gak lupa juga Ditemani sama kopi A few moments later Lihat Udah jam setengah lima Gak sadeng Ternyata aku udah nulis narasi Selama satu setengah jam Sejujurnya Jadi penulis itu gak semudah Apa yang orang Orang bayangkan Cuma menulis Atau mengetik narasi Itu gak semudah itu Ada dimana Kondisi penulis yang lagi Terkena Kendala 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 Contohnya Reuters blog Atau kendala Dimana penulis Punya ide Tapi gak bisa dituangkan Dalam tulisannya Dan kondisi itu Lama terjadi Oleh penulis Bisa aja karena faktor Masalah yang dialami penulis Di kehidupan Nyatanya Memang Jadi penulis gak semudah Cuma nulis doang Kayak ngerti Nulis doang gitu Banyak kendala yang dihadapi oleh Para penulis Jadi Karena udah selesai semuanya Mungkin sampai sini aja Kita Ketemu Mungkin ada lain waktu lagi Kita ketemu dan ngobrol bareng Sampai saja Dadah